Hai, balik lagi di channel aku, Esther Wijaya. Yuk, masuk! Jadi hari ini aku mau sharing ke kalian face wash dulu atau face scrub dulu di dalam skincare. Aku ini bukan dokter kulit atau ahli skincare, aku hanya orang biasa yang mau sharing ke kalian tentang pengalaman aku pakai skincare dan hasilnya di aku yang bekerja itu seperti apa. Face wash itu apa? Face wash itu adalah sabun cuci muka yang biasa kita pakai pagi dan malam. Fungsinya untuk bersihin muka kita dari debu, minyak, dan kotoran. Sedangkan face scrub itu apa? Face scrub itu adalah, dia bentuknya kayak sabun cuci muka, tapi dia itu ada butiran scrubnya. Jadi butiran scrubnya itu ada yang keras, ada yang lembut, ada yang besar, kecil tergantung scrubnya. Dan face scrub ini tujuannya untuk mengkikis kulit mati di kulit kita. Jadi kulit kita itu lebih cerah, lebih halus, ada pergantian sel kulit baru gitu-gitu. Dan face scrub ini nggak boleh dipakai tiap hari. Pakainya itu seminggu 1-2 kali maksimal. Ya, di malam hari sih kalau aku biasanya. Kalau misalnya kita dengar face wash atau face scrub dulu, kita pasti bakal sama face wash dulu, baru face scrub dulu. Itu pun yang aku lakukan. Tapi di beberapa bulan lalu itu, aku menemukan di Youtube dan di Google juga. Ada orang, dia itu face scrub dulu, baru face wash dulu. Pas liat, aku langsung kayak, ini adalah hal yang unik gitu kan. Dan aku pun cari-cari, dan ternyata memang ada metode itu. Tapi itu metode yang memang unik dan nggak umum ya. Ada 2 metode. Metode 1 itu yang pasti semua kita lakukan. Yaitu face wash dulu, baru face scrub dulu. Nah, jadi kan pertama, kita pakai micellar water dulu waktu malam kan. Nah, setelah kita pakai micellar water, itu make up kita, sunscreen, skincare, debu, minyak, kotoran, semua itu kan luntur. Baru kita pakai face wash atau sabun cuci muka sesuai dengan jenis kulit kita. Face wash akan membersihkan make up, debu, kotoran, skincare, minyak yang menempel di kulit kita. Jadinya muka kita jadi bersih dong. Setelah bersih, kita pakai lagi face scrub. Face scrub ini fungsinya untuk mengikis kulit mati. Jadi, muka kita yang tadi udah pakai face wash dalam kondisi yang sudah bersih, dikikis kulit matinya. Dan itu bakal lebih efektif dong mengikis kulit mati kita. Dan muka kita pada akhirnya bakal lembut dan halus. Akhirnya kulit kita cerah, nggak kusam. Sel kulit kita itu bisa lebih berganti ke sel kulit yang baru dan sebagainya. Jadi, itu metode pertama. Lalu, metode kedua. Metode kedua ini adalah yang aku penasaran dan aku udah lakukan ya. Jadi, kita pakai face scrub dulu, yaitu face wash. Pertama, di malam hari ketika kita udah pakai micellar water untuk ngelunturin debu make up, kotoran, minyak, segala macem. Kita pakai face scrub. Tujuannya apa? Jadi, kita membersihkan kotoran itu sambil mengikis kulit mati gitu. Jadi, itu semua udah dikikis, udah bersih. Kan muka kita udah langsung bersih dan lembut dong. Kalo mati juga udah dikikis. Kita lanjut lagi pakai face wash untuk membersihkan residu dari face scrub tadi. Itu bakal buat kulit kita tuh lebih halus setelahnya. Dan memang itu yang aku rasakan. Dan aku pribadi suka dengan metode kedua ini. Yaitu scrub dulu baru face wash. Karena memang hasilnya, aku gak tau ini sugestia apa enggak. Tapi aku yakin mengatakan bahwa hasilnya di kulit aku tuh lebih lembut dan lebih bersih. Itu hasilnya. Tapi, ada beberapa hal yang aku pengen kasih tau ke kalian. Aku pengalaman, makanya aku mau kasih tau. Kalo misalnya kalian pakai face scrub, kalian gosoknya ke muka kalian itu. Jangan kayak kalian tekan banget dan kalian gosok banget. Itu bakal buat kulit kalian merah. Bakal panas. Karena aku pernah. Jadi, saking aku asik dan suka dengan tekstur dari scrub ini, aku lama banget. Sama aku terlalu kuat. Muka aku langsung di sini merah-merah dan panas banget rasanya. Jadi, pastikan kalo kalian nge-scrub, selalu pelan-pelan. Benar-benar pelan dan lembut. Baru kalian pake air bilas gitu. Jadi, jangan terlalu lama dan jangan tekan terlalu kuat. Sebenernya, balik lagi ke kalian. Kalian itu lebih nyaman di metode yang mana? Metode satu, face wash dulu baru scrub. Atau metode dua, face scrub dulu baru face wash. Itu balik lagi ke kenyamanan kalian masing-masing. Kalo aku, lebih merasa unik dan cocok dengan metode dua scrub dulu baru face wash. Karena memang merasa kulit aku lebih lembut aja. Dan lebih unik rasanya. Jadi, di sini aku pengen rekomen produk face wash dan juga face scrub. Lokal, murah. Yang aku pake akhir-akhir di bulan ini. Dari awal. Tada! Ini ada Wardah Lightening Macellar Gentle Wash dan Wardah Lightening Gentle Exfoliator. Sekalian spoiler, kalian banyak banget yang minta aku untuk review Wardah Lightening Skincare. Oke, aku bakal review minggu depan. Kalian tunggu videonya. Aku juga udah cobain sekitar tiga minggu. Kurang menuju tiga minggu ya. Di sini, kenapa aku rekomen dua ini? Karena kedua ini bener-bener lembut. Kadang kita menemukan face wash lokal yang misalnya harganya ya belasan ribu. Itu tuh biasanya, kalau dulu ya, buat muka kita agak kering dan keset. Tapi yang Wardah Lightening Macellar Gentle Wash ini nggak sama sekali. Kulit kita jadi lembut, teksturnya juga enak licin gitu. Walaupun di sini dia tulis ya, cocok untuk kulit normal cenderung kering ya. Tapi di kulit aku yang normal tuh oily. Ini tuh bagus banget dan nggak buat tambah berminyak. Alasan aku mau beli Wardah yang Macellar Gentle Wash ini, ya karena Macellar itu. Ada nama Macellar Gentle Wash. Aku penasaran. Sama, dia mengandung niacinamide, non-shop formula, with micellar technology, dan non-stripping. Jadi, ini juga 0% alkohol, dermatological tested, dan juga sudah Bepom dan halal. Untuk scrub-nya dari Wardah, ini juga oke. Ini tuh lebih kayak face wash yang berscrub gitu. Karena scrub-nya nggak 100%. Butirannya sesuai dengan yang dia bilang, ini Gentle Macrofolian. Jadi, bener-bener lembut banget di kulit, kayak gede-gede. Tapi, kalau kalian terlalu kuat, itu berasa. Jadi, kalian pelan-pelan. Ini tuh aku bisa ibarkan scrub yang nggak bikin kulit tuh berasa sakit. Tapi, tergantung pemakaian kalian. Makanya, pakainya jangan terlalu lama, dan tekannya yang lembut-lembut aja. Ini juga teksturnya lucu, kayak licin banget, ada sensasi licin pas dibilas. Dan ketika aku pakai ini, scrub dulu baru face wash, dengan cara yang lembut, bener-bener kulit aku halus, dan pori aku tuh aku merasa lebih empuk dan lebih samar setelah aku pakai kedua ini. Jadi, memang ngefek banget untuk buat kulit lebih cerah, lebih halus, dan memang sesuai dengan klaimnya. Kalian bisa pakai produk scrub dan face wash apa aja, sesuai jenis kulit kalian, yang kesukaan kalian. Tapi, rekomendasi dari aku, kalian boleh coba yang Wardah Lightening, Gentle Exfoliator, sama Micellar Gentle Wash ini. Yang face wash ini, dia ada varian yang whip juga untuk kulit yang normal to oily. Kalian boleh coba pakai itu juga. Jadi, segitu aja video aku hari ini. Semoga video ini membantu dan bermanfaat untuk kalian. Ingat, aku hanya sharing opini aku. Kalau misalnya aku ada salah, kalian boleh perbaiki di kolom komentar. Segitu aja video aku. Jangan lupa buat like, komen, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian tahu kalau misalnya aku ada upload video baru lagi. Oke, bye-bye!